Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ana umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ana ashrafil anbiyai wal mursalin Nabi yina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa as'adhi ajma'in amma ba'ad Bunda yang dirahmati Allah Ramadhan merupakan momentum luar biasa Untuk keluarga sama-sama menjalankan ibadah Karena ini hanya terjadi satu kali dalam 12 bulan Hanya satu bulan dalam satu tahun Maka tentu setiap keluarga muslim ingin melakukan semua ibadah bersama-sama Bersahur bersama, berbuka bersama, berpuasa bersama, tarawih bersama Bahkan anak-anak pun diajak untuk sama-sama melakukan ibadah ini Termasuk anak berkebutuhan khusus Nah sebenarnya bunda apakah anak berkebutuhan khusus itu wajib untuk melakukan puasa Dan kalau memang dia berkewajiban dan dia sudah balik Apa bisa diganti dengan vidyah? Maka jawabannya adalah hadis Rasulullah SAW Dari Ali bin Abi Talib Rasulullah SAW Rasul bersabda sesungguhnya kewajiban itu diangkat atas tiga orang Yang pertama orang yang gila sampai dia sadar kembali Yang kedua bayi atau anak kecil yang belum balik sampai dia balik berakal Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidur sampai dia bangun kembali Nah bunda dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa akal Tiadanya kewajiban atas tiga orang tersebut adalah karena ketidaksempurnaan akal Sehingga apapun yang menyebabkan akal menjadi tidak sempurna layaknya orang dewasa yang balik berakal Itu menjadi halangan kewajiban atas seseorang tersebut Maka tidak wajib baginya berpuasa ataupun ibadah lainnya Termasuk anak berkebutuhan khusus Tidak wajib atasnya untuk melakukan puasa ataupun sholat ataupun ibadah lainnya Jika bunda atau ibu-ibu semua mungkin ingin mengajak anak-anak untuk bersama-sama berpuasa Termasuk anak berkebutuhan khusus maka itu adalah dalam rangka ajakan Dalam rangka kebersamaan bukan untuk kewajiban Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh